hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to our channel alias entertainment berasa rame ya disini oke teman-teman hari ini di kesempatan kali ini aku bakal sedikit kasih tips atau kita sharing lah ya sama-sama belajar disini untuk menjadi seorang penyanyi dan bener-bener bener-bener pemula ya bener-bener pemula jadi kita hari ini bakal bahas satu proses dan untuk awal yang bakal kita bahas adalah tips atau cara bernyanyi sebelum bernyanyi atau lebih tepatnya pemanasan pemanasan sebelum kita bernyanyi jadi semua kita bernyanyi itu sama kayak organ tubuh kita butuh pemanasan ya begitu juga pita suara pita suara itu sebelum kita gunakan atau sebelum kita ajak bekerja sama kita harus kita harus pemanasan ya jadi biar kita pas pas kita nyanyi atau saat kita perform itu kita suara kita gak apa biar kaku oke sebelum kita bernyanyi kita harus tahu apa yang harus kita lakukan sebelum kita bernyanyi dan disini ada beberapa poin ya ada beberapa poin enggak enggak banyak sih hanya beberapa poin ya harus dilakukan sebelum kita bernyanyi kita langsung masuk ke materi awal materi awal itu namanya Haming ya Haming jadi buat teman-teman yang belum paham apa itu Haming Haming adalah sebuah penutupan roga mulut ya jadi mulut atas dan mulut bawah tertutup dan kita melakukannya dengan seperti bergumam kayak gitu contohnya seperti melakukan tangan nada dosa during postulasi do atau bisa juga pakai pakai lagu ya atau syair juga boleh di lakukan seperti misalkan naik Hai 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 atau bisa juga dilakukan dengan nada seperti nah kayak gitu jadi itu fungsinya agar rongga atau apa ya rongga dalam-dalam ya rongga dalam rongga dalam itu menjadi lebih relax kayak itu lebih relax dan saat kita bernyanyi menjadi lebih lepas jadi membuat kita lebih santai saat bernyanyi jadi Haming sangat perlu ya teman-teman kami ini benar-benar perlu Oke kita langsung masuk ke materi kedua materi kedua adalah artikulasi jadi artikulasi ini juga adalah benar-benar poin penting ya benar-benar poin penting dimana sebelum kita bernyanyi kita harus paham dulu apa itu liriknya apa itu isi lagunya dan apa itu kata-katanya nah artikulasi ini adalah huruf vokal ya huruf vokal seperti a i u e dan o nah contoh kasus banyak banget penyanyi-penyanyi yang menyampaikan sebuah lagu itu dengan kata-kata yang agak sedikit kurang jelasnya seperti misalkan lagu ini lagu milikus lu misalnya cinta tegarkan hatiku jadi itu artikulasi harus benar-benar jelas ya dan banyak banget contoh kasus yang bernyanyi seperti cinta tegarkan hatiku hatiku ya harinya hati jadi hati ya itu benar-benar membuat sedikit gangguan ya gangguan untuk seorang pendengar kayak gitu pendengar musik atau penikmat musik jadi huruf vokal itu harus kita keluarkan dengan benar-benar jelas atau sempurna ya hati ya hati jangan hati itu ya itu jangan itu kayak gitu ya oke sampai sini paham belum paham ya kalau nggak paham kita udahin aja oke kita lanjut lagi di selanjutnya itu ada pernafasan jadi pernafasan itu juga adalah salah satu poin penting dalam bernyanyi agar kita penyampaian lagu atau penyampaian apa-apa yang kita sampaikan melalui nada itu sangat perfect kayak gitu ya jadi misalkan pernafasan itu diambil sebelum kita masuk ke lirik lagu misalkan lagu nah banyak banget peristiwa atau kasus-kasus yang apa ya seperti ngambil nadanya eh ngambil nafasnya itu terlambat kayak gitu atau terlalu terburu-buru ambil nafas sehingga pas di pertengahan lagu sangat ketahuan banget kita mencuri ya mencuri atau maling-maling lah bahasa sini ya bahasa paling-maling-maling kayak gitu maling-maling nafas kayak gitu mencuri nafas jadi pernafasannya beneran itu kita masuk sebelum lagu bener-bener sebelum lagu kita masuk pernafasan seperti kan ku jalin lagu bingkisan kalbuku jangan sampai udah masuk lagu bernapas kan ku jalin lagu bingkisan kalbuku itu kan bener-bener mencacat di sebuah lagu kayak gitu ya kan ya sampai sini paham belum? tapi yang paling penting jangan lupa sampai nafas ya kalau nggak nafas bahaya mati kalian oke untuk poin terakhir atau materi terakhir yang bakal aku kasih tahu atau sharing-sharing sama teman-teman disini adalah kita memulai dengan lagu yang bernada rendah jadi misalkan misalnya lagu Oh yeah contoh aku misalkan tanya hati ya Oh 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 jadi ambil nada yang benar-benar paling rendah ya Oh 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 mengapa tapi saudarimu yang menciptaiku teruskan apa adanya itu nada paling rendah terus kita coba untuk naik satu-satunya satu nada mengapa tak bisa diriku terus sampai benar-benar kalian nyampe ke benar-benar apa mentoknya kalian di mana nada kalian jadi setinggi apa suara kalian nyampe misalkan misalkan kita masih mempeluhi oh mengapa tak bisa diriku yang mencintaiku salah ya salah ya salah ya gimana kalau ini buka kursusnya itu loh ya oh mengapa tak bisa dirimu yang mencintaiku tulus tanah padanya nah pas aku nyanyi itu harus benar-benar apa yang materi-materi aku tadi benar-benar harus dipakemin atau harus benar-benar dijadiin satu materi-materi tersebut seperti tadi pernafasan kan pernafasan aku ambil sebelum nyanyi oh mengapa tak bisa dirimu terus artikulasi oh mengapa tak bisa dirimu bukan oh mengapa tak bisa dirimu itu artikulasi terus juga apa ya pokoknya pernafasan juga pernafasan itu sangat penting karena kita akan menyampaikan sebuah lagu jadi kalau artikulasi kita kan gak jelas takutnya nanti lagu yang kita sampaikan gak sampai ke audience atau pendengar ya oke mungkin sampai sini aja untuk latihan awal ya jadi teman-teman teman-teman kalau sebelum sebelum apa nyanyi harus benar-benar pemanasan dulu seperti tadi humming artikulasi dan juga pernafasan itu sangat penting banget jadi teman-teman kalau nyanyi juga gak asal kayak gitu kan sebelum nyanyi jadi kalian benar-benar tau materi-materinya atau teknik-tekniknya juga agar kalian nanti pas nyanyi itu benar-benar perfect dan juga sempurna dan juga sampai ke audience atau pendengar oke teman-teman mungkin sampai sini aja dulu pertemuan kita next kita bakal bahas lagi materi yang lain dan buat teman-teman kalau nanti aku ada penyampaian yang agak-agak sedikit rumit atau sedikit ribet atau ada yang salah juga boleh dijelaskan di kolom komentar kita disini bukan saling menggurui tapi disini kita juga sama-sama belajar dan buat teman-teman jangan lupa juga buat di subscribe di like dan di share ke teman-teman lainnya agar kita disini bisa sama-sama menjadi edukasi yang benar-benar apa ya benar-benar bagus lah benar-benar sama-sama dan kita bisa sama-sama sukses di bidang vokal amin oke terima kasih udah sempat mampir ke channel kami kami ucapkan asalnya terima kasih tada tada terima kasih